Mesin gol teranyar Manchester United yang lagi haus gol, Rasmus Hojlun kian menunjukkan taringnya. Bak mesin diesel yang terlembat panas, kini gol-gol terus mengalir dari kaki Rasmus Hojlun. Penyerang Manchester United itu sampai-sampai disebut sedang menjelma bak sosok predator kotak penalti, Erling Haaland. Penyerang Manchester United, Rasmus Hojlun kian terngina saja bersama squad The Red Devils. Teranyar, tiga rekor fenomenal berhasil diukir bomber 21 tahun itu setelah menjadi aktor kemenangan 2-1 Manchester United atas tim Tuan Rumah Luton tahun di lanjutan Premier League beberapa waktu yang lalu. Rasmus Hojlun menjalani awal musim yang sulit dikancah Premier League di musim perdananya bersama Manchester United, usai ditransfer dengan harga mahal dari Atalanta. Hojlun sempat mengalami pacek klik gol di Premier League hingga 14 pertandingan lamanya. Meski kesulitan mencetak gol di Liga Inggris, Hojlun justru mampu tampil gacor di Liga Champions dengan torehan 5 gol dari 6 penampilannya di fase grup. Namun sayangnya, gol-golnya tersebut belum mampu membawa Manchester United melangkah lebih jauh, yang hanya mampu finish di posisi terakhir klasemen dengan torehan 4 poin, yang menjadikannya penampilan terburuk Manchester United di Liga Champions sepanjang sejarah. Namun, penyerang tim Nas Denmark itu kini sudah benar-benar padu bersama squad Eric Ten Hag. Terbaru, Hojlun memborong 2 gol Manchester United di kandang Luton Town pada laga lanjutan Premier League beberapa waktu lalu. Sejak mencetak gol debutnya di Premier League pada Desember lalu, ia belum terhenti dalam urusan cetak gol hingga kini. Sejauh ini Hojlun sudah mengoleksi 7 gol dari 20 laga, plus membuat 2 torehan asis. Di Premier League, Hojlun sukses mencetak gol dalam 6 pertandingan pamungkasnya bersama Manchester United secara beruntun. Menurut catatan Opta, dalam usia 21 tahun dan 14 hari, Hojlun dinobatkan sebagai pemain termuda yang sukses mencetak gol dalam 6 laga Premier League secara beruntun, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Joey Locke bersama Newcastle United di usia 21 tahun 272 hari. Tak hanya itu saja, gol Hojlun ke gawang Luton Town beberapa waktu lalu merupakan gol tandang tercepat Manchester United di Premier League sepanjang sejarah. Yang mana Hojlun sukses mencetak gol saat laga baru berjalan 37 detik saja. Tak ketinggalan, raihan gol di 6 pertandingan Premier League secara beruntun mensejajarkan nama Hojlun dengan 3 penyerang legendaris Manchester United yang sukses melakukan hal serupa, yakni Eric Cantona, Ruth Van Nistelrooy dan Cristiano Ronaldo. Bahkan, ex-kapten Manchester United, Gary Neville menyebut Hojlun saat ini tengah berkembang menjadi sosok predator kotak penalti seperti striker Manchester City, Erling Haaland. Stryker Manchester United Rasmus Hojlun dilaporkan menyempatkan waktu menimba ilmu dari Robin Van Persie baru-baru ini. Saat ini Rasmus Hojlun menjadi sorotan di Manchester United setelah ia makin produktif dalam urusan cetak gol. Gol kegawang Luton tahun akhir pekan lalu mencatatkan Hojlun ke dalam sejarah sebagai pemain termuda yang mencetak gol dalam 6 laga beruntun Premier League dan mensejajarkan dirinya bersama para legenda MU. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan awal musim, di mana pemain asal Denmark tersebut terus mendapat kritikan karena tidak kunjung cetak gol di Premier League. Terdapat cerita dibalik makin gacornya Hojlun akhir-akhir ini. Mantan pemain Atalanta itu dikabarkan belajar dengan ex-pemain Manchester United, Robin Van Persie. Beberapa waktu lalu, Robin Van Persie mengunjungi pemusatan latihan MU di Carrington guna menyelesaikan elemen wajib lisensi Pro-Uefa. Dalam momen itu Hojlun dilaporkan mengambil kesempatan berbicara empat mata selama setengah jam dengan Van Persie. Hojlun yang belajar banyak dari Van Persie pun diakui legenda MU lainnya, Rio Ferdinand. Melalui saluran Youtube, Ferdinand memuji sikap Hojlun tersebut. Robin bilang dia banyak bertanya, tandanya ada yang mau belajar, seorang murid. Sangat menyenangkan menunjukkan kerendahan hati dan sederhana. Ini menjadi pertanda baik bagi masa depan klub ini, ucap Rio Ferdinand. Performa Gacor Asmus Hojlun turut mendongkrak posisi Manchester United di klasemen Premier League musim ini. Berkat gol-gol Hojlun, kini peluang Manchester United untuk finish di empat besar semakin besar. The Reds Devil saat ini berada di urutan enam klasemen dengan raihan 44 poin. Terpaut lima poin dari Aston Villa yang menempati posisi keempat yang merupakan batas akhir zona Liga Champions, dan terpaut tiga poin dari Tottenham Hotspur di urutan kelima.